Alhamdulillah Wanita bernama Tria Kurnia Putri mengalami insiden tak terduga saat menumpangi pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang. Ia mendengar suara ledakan pada mesin pesawat beberapa saat setelah lepas landas. Penumpang pun histeris sehingga akhirnya pesawat memutuskan putar balik di Bandara Soekarno-Hatta. Awalnya, Tria tak berniat menaiki pesawat Lion Air JT330 pada Rabu 26 Oktober. Ia mengaku ketinggalan pesawat setelah transit perjalanan dari Malaysia. Oleh karena itu, Tria membeli tiket lagi maskapai Lion Air dengan tujuan yang sama. Dikutip dari tribunews.com, semua berjalan lancar hingga pesawat lepas landas pada pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Namun, beberapa menit kemudian terdengar suara ledakan dari mesin pesawat. Ternyata, ledakan itu berasal dari mesin yang terbakar. Tria mengatakan bahwa situasi di dalam kabin saat itu sangat mencekam. Penumpang yang mayoritas lansia langsung berteriak histeris. Belum lagi, pendingin yang ada di dalam kabin pesawat juga mati sehingga udara terasa sangat panas. Menyadari ada gengguan, pilot kemudian memutuskan untuk putar balik ke Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Terkait insiden ini, Corporate Communication Strategic of Lion Air, Dandang Mandala Prihan Toro, memberikan penjelasan. Danang memastikan bahwa penerbangan Lion Air JT 330 rute Jakarta-Palembang telah siap dan layak dipakai sebelum terbang. Namun, tak disangka mesin pesawat mengalami gangguan saat mengudara. Pihaknya pun meminta maaf kepada seluruh penumpang atas kejadian tersebut. Sebagai gantinya, pihak Lion Air telah menyediakan pesawat lain untuk memberangkatkan para penumpang ke Palembang. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.